Saya mohon maaf ya Dengan saudara-saudara yang dari Ciamis ya Di Ciamis itu tidak ada kerajaan Karena indikator eksistensi kerajaan adalah indikator ekonomi Ciamis penghasilannya apa? Pelabuhannya di selatan kan bukan pelabuhan niaga Sama dengan pelabuhan kita di Teluk Bayur kan? Kan bukan pelabuhan niaga Pelabuhan penumpang Ciamis juga sama Lalu dia dagang apa? Bagaimana membiayai kerajaan? Lalu diceritakanlah ada Raja Sunda Galuh Sedangkan Galuh Ditemuin tuh bangunan berundaknya tuh Bangunan berundak sih bisa saja Tapi bangunan berundak itu apa Dan tahun berapa kan mesti teliti kita kan Batu batak-batu bataknya kan Harus kita teliti ini bekas bangunan apa? Bisa jadi rumah pribadi atau? Bisa rumah pribadi Bisa kabuyutan saja Ya artinya tempat orang tua yang didatengin orang-orang Itu namanya kabuyutan Nah kembali kepada kawan kita Galuh ini Sunda Galuh saya kira agak keliru ya penamaan itu Karena Galuh artinya brutal Jadi saya tidak yakin ada peristiwa di Apitaloka Wanita dari Sunda Galuh itu Dipanggul-panggul dibawa ke Hayamuruk Untuk dikawinin Yang perang bubat itu? Itu yang dikatakan perang bubat Sedangkan bubat itu artinya lapangan olahraga Bukan nama tempat Jadi di bubat yang mana? Di perang Satu Yang kedua tidak ada di Indonesia Adat Perempuan itu mau kawin Dijung-jung-jung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berbicara tentang sebuah cerita sejarah Dan nilai-nilai luhur kesejarahan Maka tidak cukup dari satu sumber kesaksian saja Tetapi harus berunut dari banyak sumber Sampai kita menemukan kajian-kajian yang utuh Dan disini saya tidak mau terjebak untuk membicarakan salah ataupun benar Karena berbicara sejarah adalah bicara tentang sebuah kesaksian Dan terkadang hidup kita sebulan yang lalu saja kita suka lupa Apalagi berbicara tentang sebuah nilai-nilai sejarah dan bercerita tentang sejarah yang cerita sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun yang lalu Maka yang paling tepat mari kita kaji sama-sama Contoh tentang kajian yang sedikit saya pahami tentang sejarah galuh dari Ciamis Kajiannya seperti ini Yang saya pahami pada bulan Caitra 14 Sukla Paksa 534 Saka atau 23 Maret 612 Masahi Ureti Kandayun telah dinobatkan menjadi Raja di Galuh Pakuan Dan memiliki gelar sebagai Maharaja Suradharma Jaya Prakosa Pemilihan nama Galuh Pakuan itu tidak terlepas dari misi para leluhurnya Yaitu Maharsi Guru Manikmaya Maharsi Guru Manikmaya waktu itu pertama kali datang ke Tanah Jawi Atau yang sekarang itu disebut Jawa Timur Kalau tidak salah beliau itu berasal dari keluarga Salangkayana Dari Hindustan Dan sebelumnya beliau telah mengembara ke beberapa negara yang lainnya Seperti Gaudi Mahasin yang sekarang Singapura Lalu Sumatera Sangka Yawana Dan Cina Maharsi Guru Manikmaya Itu tiba di Tatwar Sunda ketika Pada saat itu di Taruman Negara Sedang berkuasa Raja Surya Warna Misi penting Maharsi Guru Manikmaya Pada saat itu mencari situs petilasan Ratu Galuh Yang informasinya tersebar di naskah-naskah Hindustan Itulah cerita sedikit yang saya pahami Hanya mungkin banyak lagi cerita-cerita terusannya Dan panjang harus diceritakan Ya memang tidak mudah sih untuk membuktikan sebuah bukti nilai sejarah Cerita sejarah-sejarah di kita khususnya cerita kesejarahan pajajaran Ya mungkin itu hanya menjadi cerita yang dianggap dongeng saja Karena bukti-buktinya pun sudah dihancurkan Oleh kepentingan-kepentingan politik masa lalu Mungkin sampai masa saat ini Contohnya gak jauh Disitu Salawi, kerajaan otonom Yang di bawah naungan Sunda Galuhan Pajajaran Termasuk terakhir caluman negari Atau biasa disebut Pajajaran Anyar Malah mereka para ahli sejarawan atau budayawan Seperti malu-malu Dan kayak seperti takut untuk membuka Bahwa Pajajaran Anyar mampu ekspansi Dan memperluas wilayah Dan pengaruhnya sampai ke seluruh Nusantara Bahkan mampu menundukkan Kerajaan besar di Cina Cerita seperti ini mungkin sekarang Hanya cuma buat bahan dongeng Dan mungkin cerita seperti ini Hanya untuk membuat orang Sunda bangga Dengan sejarah seliwan Sambil bingung Terus ngopi-ngopi Maka sudah saatnya kewajiban kita semua Khususnya orang Pajajaran Untuk bangkit dan bangga Terhadap nilai-nilai luhur Kesejarahan Karena bangsa ini pun bisa terbangun oleh Spirit nilai-nilai kesejarahan Dan bangsa ini bisa besar Karena juga spirit nilai-nilai bukti kesejarahan Yang perlu diingat Indonesia itu bisa kuat Itu bukan karena hanya pemimpinnya Tapi karena memiliki Militansi masyarakatnya Yang begitu hebat Dan belum tentu dimiliki oleh Masyarakat negara lain Dan kekuatan militansi masyarakat Indonesia itu Terbangun oleh Sebuah nilai-nilai sejarah dan budaya Yang dimiliki masyarakat Dan masih dipakai tradisinya Sampai saat ini Dan menjadi sebuah nilai-nilai luhur Kearifan-kearifan lokal Maupun nasional Ya maka saat ini sudah tidak heran lagi Maka yang pertama dibidik oleh penjajah Itu adalah bagaimana melumpuhkan Dan menghancurkan nilai-nilai Sejarah dan budaya di Indonesia Dan disini saya berbicara Bukan untuk menduduh Bapak Ridwan itu Menjadi bagian dari penjajah Tapi yang saya tahu Beliau ini adalah seorang politisi Maka ini menjadi ujian juga Bagi eksistensi budaya Galuh Dan kita harus betul-betul taktis Menyikapinya Ya itulah yang Coba saya ingin utarakan Dan semoga Apa yang saya utarakan Memberikan edukasi dan manfaat yang baik Untuk kita semua Memahami dengan Pijaksana Menurut wasit Prabu Siliwangi Timi mitipo iya Pajajaran lengit Ti alam hirupna Lengit dayena Lengit ngarana Pajajaran mau ninggal kentapa Jabati ngaran Tikenu mapai Sabab bukti anu kari Bakal loba anu mungkir Api Ngejaga Bakal ayah nyoba-nyoba Supaya anu lengit Bakal papanggih di Sengan mapayena Kudu makai amparan Tapi Numara payena Loba Anu aih Masapan pintarna Kudu Aredan hila Salam dan doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasu